Bermisak sebanyak 4 truk kontainer pembawa surat suara untuk pemilihan calon presiden-wakil presiden DPD dan DPRD kabupaten telah tiba di gudang logistik KPU Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sebanyak 4 truk kontainer pembawa surat suara untuk pemilihan calon presiden-wakil presiden DPD dan DPRD kabupaten telah tiba di gudang logistik KPU Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Kedatangan truk kontainer pembawa surat suara tersebut dikawal ketat tim keamanan dari TNI dan Polri Dengan tujuan untuk memastikan keamanan sampai tujuan Menurut Ketua KPU Sumedang Ogi Ahmad Fauzi Surat suara yang dikirim dan disimpan di gudang yakni sebanyak 916.071 lembar surat suara Jumlah tersebut termasuk cadangan apabila surat suara tersebut ada yang rusak atau cacat Serta untuk cadangan apabila terjadi pemilihan ulang Ya hari ini KPU Sumedang sudah mendapatkan surat suara Ada tiga jenis surat suara yang hari ini sampai ke Sumedang Pertama adalah surat suara untuk presiden dan wakil presiden Kemudian yang kedua untuk DPDRI Yang ketiga adalah untuk DPRD tingkat kabupaten Hari ini masing-masing surat suara terjumlah sebanyak 916.071 lembar Nanti tadi kita sudah lihat contohnya untuk surat suara DPDRI Satu kardus itu isinya 500 Dari 500 itu dibagi menjadi beberapa bagian Jadi satu bagiannya itu ada 50 Isinya menjadi 10 Jadi total per kardus isinya 500 Ada tambahan surat suara Pak? Jadi kalau untuk yang tadi jumlah itu sudah ditambah 2% cadangan 2% cadangan itu tadi 916.071 lembar Nah itu sudah plus cadangan Dirinya menambahkan untuk surat suara DPRD Provinsi dan DPR Pusat Masih dalam proses dan akan segera dikirimkan secepatnya ke gudang KPU Sumedang Diki Guntara, Bandung TV